Tapi sekarang anak-anak udah menikah, udah punya kehidupan sendiri-sendiri Dengan suami masing-masing Ada yang hilang gak? Waktu Waktu? Seperti apa? Pengen ketemu susah banget Karena mereka simpul semua Masa dalam setahun, sebulan sekalian mereka gak bisa ngilipi rumah orang tuanya Tapi aku juga gak bisa dendut banyak-banyak sih Aku ngerti Ngerti Cuman kan hati seorang ibu, itu kan ada keinginan untuk kumpul sama anak-anaknya Subscribe Pencet tombol merah Pencet tombol merah Pencet tombol merah sekarang juga Bye Halo mama kedatangan tamu siapa ayo Coba Kam apa kabar sih kam? Baik alhamdulillah mam Udah lama banget nih ya, aku tuh kok nonton TV Kok gak ada ya yang namanya uyapuyak gitu Udah berapa bulan sih kira-kira? Ngilang sejak sakit covid Oh ya? Jadi pas covid Berhenti Aku stop semua program dan sampai sekarang belum mulai lagi Sampai sekarang? Sampai sekarang, udah 3 bulan Lebih, kan covid udah setahun Enggak gini Aku sakit, aku yang sakit Tapi waktu awal covid tahun lalu, aku juga memutuskan 3 programku, aku stop Istirahat sekitar 7 bulan Bilang tuh udah di TV tuh Gak bener-bener gak keluar apartemen Bikin youtube juga cuma di apartemen Sama sekali? Sama sekali Astrid masih pergi ke belanja Gue nakal dia Aku enggak Nah, sampai akhirnya bulan November udah mulai syuting lagi Eh, kena sakit di Januari Sampai sekarang belum mulai lagi syuting Ternyata positif covid nih Pada ngejauhin atau gimana? Soalnya kan kadang-kadang orang covid kayak Ih, jadi kayak serem gitu loh Iya, orang jarang yang tau justru waktu aku sakit Oke, aku juga gak tau loh Beneran, beneran itu beneran Bener-bener gak tau, tapi aku bukan gak ngasih tau Tapi emang gak kepikiran buat ngasih tau orang Karena emang kondisinya waktu itu bener-bener agak Serem deh waktu itu ya Parah banget gak sih covidnya? Parah kalau aku Sampai masuk rumah sakit gak? Masuk rumah sakit Terus, tapi orang-orang yang syuting Terakhir syuting sama aku, aku kasih tau semua Jadi suruh periksa dong semuanya? Aku suruh swap Tapi ternyata ada beberapa orang yang kena Floor director, ada teman artis juga yang kena Dan kita gak tau siapa yang duluan kena Kita gak tau ya Oh iya, bisa jadi dari dia ke KW ya ya? Oh iya, bener-bener Cuman, kita kan kena semua di apartemen tuh Kena sampai asisten kena Anak youtube kena Anak-anak, istri semua kena Nino kena, Astrid kena Oh kena? Kecuali Cinta Berarti waktu Kang Uya kena Cinta lagi ulang tahun ya kalau gak salah ya? Iya, jadi Cinta mau ulang tahun Tapi pas dia ulang tahun aku masih positif Terus gimana tuh? Kasian dong Sendirian Jadi Cinta tuh sebulan itu sendirian tinggal di Astrid? Waktu itu juga? Pas ulang tahun? Enggak, maksudnya pas Cinta ulang tahun Astrid juga masih positif? Kita semua masih karantina Astaga kasihan dong Cinta sendirian Dan dia tuh tinggal sendiri di saat ini Yang sakit pertama kali kan aku kena Sama berdua Astrid Dua positif Nyusul asisten rumah tangga Nyusul tim youtube tiga-tiganya Nyusul, abis itu ada satu lagi Orang yang di rumah juga Nggak kena jadi pindah apartemen Bertiga sama Nino sama Cinta Satu mbaknya kena Akhirnya mereka berdua pindah ke unit apartemen lain Berdua Terus aku dulu masuk ke rumah sakit Akhirnya cuma Nino sama Cinta doang? Tiba-tiba pas ke rumah sakit Dengar kabar Nino panas Aku bilang ini pasti kena nih Suap Kena Tapi Cinta sempat ngerawat Nino Hampir dua hari Nggak kena dia? Ngerawatin semua kan Pas akhirnya Nino kena Cinta mesti pindah lagi Jadi Cinta pindah tuh Habis itu Astrid bilang Taruh di rumah Rumah aja nih Tapi di rumah ada bertuah Akan takut kan Udah mendingan dia tinggal sendiri Belajar sendiri Dia nangis tuh Kasian Jadi asli dia sendiri? Sendiri ya Sendiri itu berapa hari? Sebulan Sebulan sendiri? Til? Til? Sendirian Di ulang tahunnya juga dia sendirian Oh kasian Terus rasanya gimana Kang Uya Ngerasa anak 17 tahun Astrid, Kang Uya Semuanya satu keluarga kena Cinta sendiri tuh gimana rasanya tuh? Itu yang bikin aku nangis Pada saat itu Di rumah sakit yang bikin aku nangis Itu adalah dua Satu inget Cinta mau ulang tahun Padahal ini ulang tahun ke-17 Which is ada dua nih Di hal itu Antara Saya ngebayangin gimana dia ulang tahun sendirian Nah hal kedua Hal satu B Hal kedua di poin pertama adalah Ini bener-bener kepikiran Aku takut kalau cinta ulang tahun ke-17 Amit-amit Dia nggak ada bapaknya Astagfirullahaladz Itu kepikiran Mam Sampai ke situ Sampai ke situ Parahnya seperti apa sih Kang? Kok sampai kepikiran kayak gitu Aku soalnya pernah kena covid juga Aku lima hari Eh alhamdulillah Aku sebulan Makanya Rasanya gimana Kang? Kok sampai bilang Takut di 17 tahun Cinta nggak punya Bapaknya? Karena sakitnya tuh bener-bener Gimana ya? Kayak aku masuk rumah sakit aja Yang nggak sadar Maksudnya bukan gini Aku nggak tahu Astrid bilang Aku ngomong masri Kita di rumah sakit Baru dua hari ya? Eh apaan? Sudah tujuh hari? Sudah enam hari? Oh oke Aku tanya Kita masuk rumah dari mana? Nggak ingat masuknya lewat mana Rumah sakit dan ini Begitu parahnya ya? Iya Tapi aku sadar Tapi lupa gitu Jadi rumah sakit asli sebulan? Nggak dong? Rumah sakit nggak sama Sembilan sampai 10 hari Astrid sama-sama? Sama Astrid nggak perlu masuk rumah sakit Karena dia OTG Tapi aku minta dia dari situ Waktu Aku tuh pernah denger ya Nino itu pernah sakit keras nggak? Waktu umur 8 atau 9 tahun gitu ya? Benar nggak sih? Benar Itu lebih mengagetkan Jadi waktu kita mau ke Solo Mau kontes kucing Kucing gue ikut International Cat Show di Solo Kita berangkat Di tol sebelum ancol Tiba-tiba Cintan teriak Aku duduk di depan Saya teriak Nino tuh tiba-tiba matanya putih Kaku Terus Terus Kita pegang Nggak ada denyutnya? Panik Wah bingung Nggak tahu mesti gimana Akhirnya turun cari Keluar tol Keluar tol Terus Nino digubrak-gubrak Cinta udah nangis Si Astrid nangis Saya juga bingung Akhirnya nanya sama polisi Dimana rumah sakit Rumah sakit Tapi rumah sakit Dia akhirnya sadar Nino juga lupa dia Dia nggak ingat apa yang terjadi Sakit apa itu katanya? Ternyata ada Kelayanan Elektrik Listrik Listrik di otak Karena dia pernah jatuh Waktu di Disney Nggak tahu jatuh di Disneyland Itu pengaruh apa enggak Jatuh bener-bener jual gede kan Tapi sekarang Sampai sekarang Tapi nggak apa-apa Rasanya gimana? Dia mesti minum obat Tiap hari pada saat itu Sampai sekarang? Sampai sekarang Udah Dari sehari dua kali Udah sehari sekali Tapi udah berapa tahun-tahun Dia nggak pernah kenapa-napa Alhamdulillah Nah Sekarang kan Kalau aku ngeliat ya Kang Uya itu Kalau pergi sama Astrid Sama anak-anak Kayaknya tuh Bahagia banget Jadi kemana-manapun Istri selalu ikut Buat Kang Uya itu Arti keluarga Buat Kang Uya itu Seperti apa sih Aku pengen tahu Segalanya Jadi aku tuh Dari dulu tuh Terkenal orang yang Kalau pergi keluar kota nih Ada show Ada kerjaan Walaupun kerjaannya sendiri Pasti anak-anak Maestri Pasti anak-anak maestri Selalu Jadi makanya dulu pada saat cinta Dulu jadi artis Satu kecil tuh Jadi kita kerja tuh berdua gitu Jadi biar bareng-bareng Bisa bareng-bareng Cuman si Nino aja yang Dulu kan nggak Nggak di dunia entertainment ya Sampai Akhirnya si Nino sempat ditinggal Waktu kita ke Filipina bertiga Nino nangis-nangis tuh Ditinggalin kan Tampai Nino sempat bilang Pak aku mau jadi kayak kakak gitu Tapi bulan April Aku mau nyanyi Tapi bulan April Oh oke Bilangnya Februari Kenapa Nggak tau kenapa bulan April Sampai sekarang kita nggak tau kenapa Akhirnya dia Sampai sekarang jadi artis lagi Dan Seneng Rasanya kita bareng-bareng kerja Bareng-bareng sekarang kita Walaupun sekarang saya yang Lagi nggak ada kerjaan di TV Tapi Kita bisa tetap kerja di rumah Sama-sama sekeluarga Iya Collab ke Nino Oh bahagia banget Dan Apa ya Dan keluarga segalanya Dan ini yang paling mengharukan adalah Anak-anak kan punya penghasilan Penghasilan sendiri Dan anak-anak sekecil itu Udah bisa ngebeliin saya bareng Nino udah bisa beli mobil sendiri Kayak kemarin tiba-tiba Aku makan di restoran nih Aku Makan di restoran tuh sekitar Sebulan yang lalu Aku cuma bercanda doang nih Bukan bercanda Nyeletuk Ih Jadi di restoran liat Ih mahal banget nih gitu kan Mahal banget makan segini gitu Cin yaudah Aku cuma nyetuk itu doang Cin tak bayar Cin bayarin Cinta tau ATM pin-pin aku kan Dia bayar Terus balik Dia bilang nih pak Cinta yang bayarin Nah kok cinta yang bayarin Enggak kan Kasian papa tadi bilang mahal Kan papa lagi gak punya kerjaan di TV Tapi aku langsung terlangsung balik Enggak Cin papa tuh cuman nyeletuk doang Bukan Dia kasihan Terus abis itu cinta nangis Enggak aku cuma pengen bayarin Ya cinta Langsung bilang Ini aku yang bayarin pak Terus lah kok kamu yang bayarin Karena papa kan lagi gak punya kerjaan di TV Terus papa bilang tadi mahal Terus aku bilang enggak enggak Transfer balik Aku transfer balik Terus balik nangis Enggak pak Oh ya pengen nyenengin Iya Tapi aku tetap transfer balik Masa iya kasihan orang itu Jadi gitu lah Terus kayak Eh anak-anak ini Segalanya lah Jadi anak-anak ini ngerti Kesusahan orang tuanya Dan Pekak gitu loh sama orang tuanya Iya lah Dari kecil Nino itu umur berapa ya? Nino 15 mau 16 Agustus 16 Oh beda setahun doang ya Iya setahun 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 ya Berarti kan deket ya Iya Pernah gak sih mereka Karena kan kadang-kadang kan Kalau anak yang umurnya hampir sama itu Pengen lebih diperhatiin Pernah gak mereka itu Cari perhatian sama mama papanya Itu yang kayak kelihatan Oh ini lagi butuh perhatian ini gitu Pernah gak sih? Kalau gitu sih lebih ke ini Lebih tepatnya Mereka mempertanyakan Cinta nanya Kok Nino lebih sering Lebih gampang izin keluar pergi Dibanding aku Cinta nanya Nino kebalikan anaknya Kenapa kok Aku lebih sering diomelin Dibanding cinta Jawabannya adalah Karena Cinta anak perempuan Saya harus lebih memperhatikan Dia pergi sama siapa Dibanding Nino yang Pergi Dia bisa lebih menjaga diri Laki-laki Nah Tapi kenapa Saya lebih sering Marah sama Nino Saya bilang ke Nino Dibanding cinta Karena cinta orang yang nurut Nino kalau disuruh-suruh apa-apa Lama Iya tuh bisa gak dilakuin Anak laki sih Anak laki itu kadang-kadang Nino itu Suka ngeyelnya gini Kalau kita Masih tau Nino Dia tuh punya jawaban yang Sebetulnya kadang-kadang logik Dia cuma Anaknya minta logika Sama Berarti sama anak aku Dua-duanya Beda-beda Mama kenapa gak boleh pergi Nih Kalau si Caca nih Ya mama gak boleh Gak bisa alasannya apa Sampai kita gak bisa ngomong Iya Iya Itu beda anak Beda anak Iya Iya Tapi mereka begitu Ngerasa kok beda Tapi emang Bener sih Kita mendidik anak kita tuh Walaupun kita punya dua anak Tiga anak yang Anak kita Tapi kita pasti akan ada perbedaan Tapi tergantung cipat anaknya Iya gimana anaknya ya Pernah gak Nino sama Cinta itu berantem Sampai bikin Mama papanya Kesel banget Terus Mereka bisa baikannya gimana Ini anak berdua Berantem Kalau berantem sih Bukan main seringnya Berantem Kalau berantem bukan main Sering banget berantem Dan Nino tuh anaknya iseng dan jahil Dia seneng Kalau kakaknya makin kesel Dibikin makin kesel Nah sementara kakaknya suka Gak mau dibercandain Jadi kalau berantem tuh udah Wah Terus baikannya gimana Baikannya Biasanya Kalau udah parah banget Orang tuanya ikut Turun tangan Yang lebih deket ke Anak-anak itu Maksudnya Pasti semuanya deket Astrid atau Kanguya Gak tau deh Kalau aku sih Lebih perat Lebih tau Tentang anak-anak Lebih Aku lebih detail sama anak-anak Lebih resik Aku tau jadwal anak-anak Sekolah Aku tau jadwal jam Jam tempat anak-anak Klas ini apa Aku tau gurunya ini siapa Dibanding Astrid Oke oke Tapi kalau mungkin Kalau mereka ngadu tuh Lebih sering ngadu Ke mamanya Atau papanya Ke mamanya Ke mamanya Karena anak-anak Lebih takut sama aku Aku tuh jarang marah teriak Tapi sekali marah Kalau aku dieman Anak lebih takut Kalau Astrid Marah-marah tiap hari Tapi gak didengerin Ya dimana-mana Ibu-ibu gitu Oke 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 Gak didengerin Hampir semua ibu-ibu Masih begitu Nama besar Uyak-kuyak Astrid Itu kan Anak-anak itu Kalau Kam Uyak nilai gitu loh Dia Bangga Bangga gak sama mama papanya Oh bangga banget Alhamdulillah Even bapaknya di luar tuh Banyak yang bully ya Alay Raja settingan Tukang gimmick Tapi anak-anak itu gak pernah peduli Karena anak-anak itu Percaya Apa yang dilakukan bapaknya itu Emang untuk keluarganya Bapaknya kerja keras Untuk Menghidupi keluarganya Dan dia tahu bapaknya itu Beda di depan kamera Saat berkerja dengan Keluarganya Itu yang paling penting sebenarnya Kadang-kadang orang tuh Ngeliatnya cuma di depan kamera ya Yang saya tahu ya Tapi Dia gak tahu sebenarnya Kayak apa di depan kamera itu ya Memang harus begitu gitu ya Dan anak-anak gak pernah malu Malah dibilangin gini Nino malu gak kalau dengan papa Suka dikatakan orang Enggak Malah Nino Pak Cinta lupa ya Pernah Ditanya salah satu Program gitu Gimana Nino Bapak lo kan Tukang settingan itu Nino apa Cinta lupa Ngejawabnya gini Ya papa bisa Sesukses sekarang Punya anak Sukses juga Karena hidupnya ya Disetting dengan baik Dibilang gitu tuh Bagus Karena semua orang yang Sukses itu harus Teratur harus Ter setting Kalau orang yang hidupnya Gitu-gitu aja Berarti hidupnya Gak tersetting dengan baik Bener Bener Kita harus nge-set diri kita sendiri ya Bener Jadi aku mohon ada pertanyaan beberapa Kang Uya milih yang mana Oke jadi salah satu ya Ya salah satu Satu ya Miskin Tapi punya keluarga bahagia Oke Kaya Tapi Sendiri Miskin tapi punya keluarga bahagia Karena apa Karena aku waktu Nikat sama Astrid Cuma punya duit Sisi tetap tabungan 2 juta loh Kontrak rumah Udah masuk rumah kontrakan Udah ada tempat tidur Udah ada kasur Duit cuma tinggal 2 juta Tapi abis itu bisa jadi Seperti sekarang Karena Bahagia Karena support istri Bahagia membuat Bisa jadi segala sesuatunya Iya bisa jadi kaya Kedua nih Punya banyak waktu Atau Punya banyak harta Yuh Milih ya Milih dong Punya banyak harta dong Karena kalau kita udah punya banyak harta Kita bisa ngatur waktu Oh gitu ya Iya dong Oh bisa juga Kayak misalnya kita udah mungkin banyak hartanya nih Tapi kalau kita punya banyak waktu Kita bisa mencari harta Iya tapi hartanya gak mungkin gak banyak ya Yang dicari Oke Iya Iya Nah Yang ketiga nih Punya rumah mewah Di tengah kota Tapi stres terus Iya Atau punya rumah Sederhana Di luar kota Tapi kita bahagia Punya rumah Di luar kota Sederhana tapi bahagia Karena biasanya orang yang udah punya rumah Sederhana di luar kota bahagia Biasanya orang-orang kaya Di kotanya udah banyak rumahnya Iya jadi gue males di kota Gue menyedih Ya ya Biasanya udah culture banget tuh Oke Udah kaya banget Oke Mobil baru Tapi nyicil Iya Mobil lama Tapi bayar cash Mobil lama tapi bayar cash Karena mobil ku Mobil lama semua Oke Karena suka Mobil lama ya Mobil baru ku udah dijual-jualin semua Karena mobil lama itu investasi Mobil lama aku terakhir beli S-Class 2,4 miliar Pakai Terus pandemi tuh Beli Tiba-tiba pandemi Baru setengah bulan pakai Baru 2,4 miliar Baru 2,4 miliar Baru 2,4 miliar kita jual nih kemarin nih Baru 8 bulan Langsung meledih 500 juta Luginya Kepakai baru 2,4 miliar Terus mobil Mobil tua Kita bisa untung 500 juta Tuh Berarti mobil Mama yang tua tuh Jangan dijual ya Emang ada mobil apa Aku beri dong Oh no Terakhir nih ya Pertanyaan Suka bisnis Atau suka jadi artis Jadi artis Jadi artis bisa bisnis Masih gitu Gue udah tau deh jawabannya Karena pebisnis itu Kalo bisnisnya artis Lebih gampang promosinya mam Udah tau gue sekarang jawabannya Udah apa Gue tanya loh Yaudah Apalagi ya Nanti aku cari pertanyaan Mama juga seneng kan Pebisnis tapi anaknya artis kan Iya sih Nanti gantian dong Jadi kan Kapan mau main kerubah Eh waktu itu kan aku cerita ya Pernah aku Jadi anak kucingku Punya anak lagi Bengali itu punya anak lagi Tiga Tapi kasusnya loh Anaknya yang satu mati Belum sempat kan Tadinya kita mau liat kucing ya Ada dua yang putih Dua yang coklat Satu putih Dua coklat Yang putih mati Padahal itu bagus banget ya Yang snow mati Nanti dong ya Kapan aku ke rumah ya Bener ya Bener ya Nanti gantian aku mau liat kucing Gantian kita ke apartemen aku Ya gantian kita ke kucing ya Guys tuh Nanti Kang Uya mau main ke rumah Mau liat kucing Gantian Mama mau main ke rumah Ke apartemen Kang Uya Jadi sekarang kita udah dulu Sekalian nawar mobilnya Mama Rita Yang di rumah Nggak mau Sekalian udah dulu ya Kang ya Terima kasih ya Kang Waktunya ya Thank you Jangan lupa subscribe juga Uya Kuya TV Eh Mama Rita Channel Oke Bye 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 Terima kasih.